Kofifah Indar Parawansa akhirnya mendeklarasikan diri maju dalam Pilgub Jatim 2018. Ia bersama partai pengusung rencananya akan mengumumkan siapa pendampingnya minggu depan. Kofifah Indar Parawansa akhirnya mendeklarasikan diri maju dalam Pilgub Jawa Timur 2018. Selain memastikan maju dalam persaingan bersama Gus Ipul, Kofifah juga terus menggalang dukungan di tubuh Nahdlatul Ulama. Namun demikian, Kofifah belum mengantongi nama untuk Jawa Gup yang pas baginya. Ia mengaku sudah mengajukan sejumlah nama kepada tim 17 Kiai di Jawa Timur dan rencananya minggu depan nama tersebut akan diumumkan bersama pencalonannya sebagai calon gubernur Jawa Timur. Sudah terjawab sebagian. Memang pertanyaan berikutnya mereka akan tanya. Dalam proses dialog saya, pasti nanti kita tanya siapa wakilnya, saya bilang kalau ini sabar dulu. Jadi bertahap memang. Juru bicara tim 17, Kiai Asef Syaifuddin Halim, mengaku timnya sudah selesai melakukan survei untuk Jawa Gup Kofifah. Dan dari 10 nama yang disurvei, telah dikantongi 3 nama teratas yang akan diajukan maju mendampingi Kofifah. Kofifah disebut-sebut telah mengentongi dukungan dari 5 partai. Di antaranya Nasdem, Golkar, Demokrat, Hanura, dan P3. Sementara itu, Partai Amanat Nasional masih menunggu kepastian Kofifah atas 3 nama yang diajukan PAN sebagai calon wagup, yakni Bupati Lamongan Masfud, Bupati Bojonegoro Suyoto, dan anggota DPR RI Anang Hermansyah. Sementara terkait pengunduran dirinya dari Kabinet Jokowi, Kofifah akan segera memberitahukan secara tertulis kepada Presiden Republik Indonesia setelah berkas administrasinya lengkap. Lukman Rozak, Surabaya. Lukman Rozak, Surabaya. Lukman Rozak, Surabaya.